Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Gorontalo menegaskan dalam tahapan pelaksanaan PSU untuk pemilihan DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 Bualimopohuato, peserta pemilu maupun tim pemenangan dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun berdasarkan keputusan KPU RI. Tahapan kampanye dalam pesta demokrasi atau pemilihan merupakan bagian penting dan strategis bagi peserta pemilu untuk meraih suara yang maksimal. Namun berbeda dengan tahapan pemilu pada umumnya, PSU DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 Bualimopohuato justru tidak akan ada yang namanya tahapan kampanye. KPU Provinsi Gorontalo pun menegaskan bahwa berdasarkan keputusan KPU RI, peserta pemilu pada PSU nanti dilarang keras melakukan kampanye, baik dalam bentuk apapun. Hal ini tentu menjadi perhatian dan atensi bagi sejumlah pihak yang menilai dengan tidak adanya tahapan kampanye saat PSU mendatang justru akan mendiskriminasi bagi peserta pemilu yang baru masuk dalam DCT, usai adanya perbaikan DCT bagi 5 partai yang sebelumnya tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. KPU Provinsi Gorontalo meminta dan mengajak kepada seluruh peserta pemilu maupun tim pemenangan untuk bersama-sama mentaati tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Ya jadi memang sesuai dengan baik undang-undang maupun PKPU di dalam tahapan pemungutan suara ulang ini pertama tidak ada pemutahiran data pemilih, kemudian juga tidak ada kampanye. Sehingga jika ada peserta pemilu yang melaksanakan kampanye di tengah tahapan pelaksanaan PSU ini, maka itu adalah bagian dari pelanggaran dan nanti akan ditindaki oleh teman-teman Bawaslu. Intinya memang ini menjadi kewajiban dari kami KPU dan juga masyarakat lainnya untuk melakukan sosialisasi terhadap baik itu calon, kemudian juga mekanismenya dan juga tata caranya, dan juga hari pelaksanaan pemungutan suara. Bawaslu Provinsi Gorontalo maupun jajaran pengawas hingga tingkat bawah diharapkan dapat turut serta memaksimalkan pengawasan serta memberikan sanksi tegas terhadap tindakan kampanye selama tahapan PSU berlangsung. Kreska Misma, Kopas TV Gorontalo